Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah mengklik video ini Mudah-mudahan diberkahi dan diberkati Amin Jumpa lagi dengan SKR Racing Ecos Dimana disini hanya channel tukang kenal pot Rakyat biasa Tapi mudah-mudahan bisa berkarya dengan sempurna Oke hari ini Gue dapet Apa ya Ya baru Kredit mesin baru ya bro DC inverter welding Dari PT Tiga Jaya Tiga Jaya Prosesional Teknologi Solution Oke keadaannya kayak gini Jadi hari ini Bukan yang itu ya bro Yang itu paketan gue yang akan diberangkatkan ya Sedangkan yang ini kita unboxing mesin Last CO ya Seperti apa nanti dalemannya Kita sama-sama saksikan videonya sampai dengan selesai Oke buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Dan mesin ini Gue pakai buat ngelas CO ya bro Ini kita produksi kenal pot Dan Alhamdulillah di tahun 2020 ini Gue bisa Bayar mesin satu lagi bro Dimana Kebutuhan produksi kita semakin meningkat Jadi gue tambahkan mesin CO Jadi gue tambahkan mesin CO Inverter ini DC ya Satu pas ini Satu lagi Seperti ini Demi Apa ya Mengejar Cita-cita Eh cita-cita Salah bro Demi mengejar Menjawab produksi pasar ya Yang semakin lama Kayaknya Apa aja yang ada di dalam Dus ini ya Mohon maaf Pak Gu Yang itunya paketannya dipinggirin dulu Pak Gu Masa ada kode booking Takutnya ini Dipinggir-pinggirkan dulu Sorry bro ya Itu paketan yang akan kita berangkatkan Disini ada 6 7 Berbentuk leher Dan di atas sana ada beberapa Yang akan kita berangkatkan ya Jadi kita fokus ke Tiga Jaya bro ya Gue gak tau Tapi ini gue beli dari Kota Glodok ya Jadi mulai aja Pak Gu Kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Dengan adanya mesin ini Bisa membantu Dan Lebih baik lagi Akan produksian kita Disini ya bro ya Dan mungkin yang kemarin Sempat menunggu lama-lama Ya Berlama-lama disini ya Bisa dengan adanya mesin ini Mungkin bisa sedikit membantu Agar prosesnya Lebih cepat ya bro ya Oke Kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Ya bro Mudah-mudahan Mesin ini bermanfaat Dan berguna Dan Bisa dipergunakan Dengan baik ya Oleh operator-operator Yang ada di SKR Racing X House Ciledug Tangerang Oke Sudah terbuka Disini Nampak dari atas Seperti ini ya bro ya Dan kita akan buka Satu persatu Tolong Pak Yut Dibantu Pak Yut Barang-barang kecilnya Diambil dulu Ada selang Oke Oh selangnya udah dibukulin Ada selang Satu ya bro Oke ada Barang-barang perantal Perintilannya yang kecil-kecil ya Oke Ada selang kayak gini Nanti dulu Nah ini ya bro ya Ada selang Gue gak tau Fungsinya selang ini apa Kayaknya selang CO-nya nih ya Selang CO Terus Ini ada beberapa Material ini Kalau gak salah Ini kaca atau apa ini ya Oh ini tutupnya ya bro ya Tutupnya Ada panduan Buku panduan disini Terus disini juga ada Stangnya kayak gini ya Stangnya ya bro ya Mungkin buat tukang Laseoma Pada paham lah Ya yang gak paham Silahkan tulis di kolom komentar Terus ada kabel masa Seperti ini Kabel masanya ya Dan ini dalemannya Seperti ini Gak ada lagi perintilannya Oke gak ada lagi Kita coba angkat ya bro ya Gagang tengah Cukup lumayan berat ini Tahu berapa kilo Ada kisaran 10 Oke cukup kesulitan Admin kita Alhamdulillah Wah ada gas regulator lagi Satu disini Alhamdulillah Gue mungkin karena Sering belanja di toko ini bro Jadi Ini udah kosong Gue dikasih bonus mungkin ya Ada apa lagi nih pak gue Oh ada invoice Tolong dirobek Ada rahasia gak di dalamnya Kalau gak ada rahasia Kita ekos Kalau ada rahasia Termal Saya Di Skip Skip Apa namanya sensor Menang lotre Lotre Oke Mudah-mudahan menang lotre ya bro ya Apa nih Invoice Buka aja Kita terang-terangkan aja Belak-belakan sama konsumen kita Nah Nah disini bro ya Ditujukan Disini dari PT Asia Jaya Prama Prama Jaya Prama Oke Tiga Jaya Disini udah tulisin Kes ya tanggal 5 Januari Oke Jadi kayak gini ya bro Mesin Last Mic 270 Satu unit Satu unit 5.633.370 Oke Harganya segitu ya bro ya Cukup lumayan Murah Murah Ya Cuma Ya Mesti ditebus bertahun-tahun Kita ngumpulin dananya ya bro ya Dengan ikhlas dan ridho Mudah-mudahan ini juga Nah ini invoice-nya Sudah nih Invoice sudah ada Mudah-mudahan rekan-rekan pada tahu Harganya Murah ya bro Nah ini disini ada regulator Udah dibekali regulator Ada kabelnya ini regulator Regulator apa nih Aduh Model baru apa gimana ini Aduh gue gak ngerti malah yang ini bro Gue Pakai 3 Jaya gak begini bro Apa digital kali Coba lihat disana Wah Oh ini bro Setelan ini ya Gak setelan Disini emang pasangnya Oke Ini Regulatornya gak begini bro Oke Oh ini setelannya bro Ini setelan regulatornya ya Kayak gini Jadi biasanya nih Disini ada setelan Bukaannya Terus Disini ada setelan pemakaian Cuma ini mungkin setelan bukaan ya Bukaan Jadi aman mungkin Ini kalau dimatiin mesin Bakal Si CO Bakal otomatis mati juga Tapi gak tahu juga Gue belum pernah coba Regulator yang itu Biasanya yang biasa aja Oke ini tampak depannya Seperti ini ya Disini ada Apa nih Welding Poltage Welding Apa nih Curen Gak tahu dah Pokoknya nih Amper kawat Gue daripada Takut kegigit lidah gue brew Jadi biasanya Kalau Poltase ini ya Poltase Ini tulisannya Pol Poltase Atau Amper lah Pokoknya ini Kecepatan kawat Kalau gak salah ini ya Kalau gue rasa-rasain Kecepatan kawat Atau poltase Atau apalah Pokoknya kalau ngenyetting gue Gak pakai Karena gue juga gak sekolah tinggi Ya brew ya Dari Gak sekolah last Jadi gue ikutin Apa ya Otodidak ya Dimana gue pemakaian Sampai enak aja brew Kalau udah enak yaudah Segitu berarti settingan gue Tapi Disini kebetulan Digital ya Seperti yang gue pakai Coba yang bedanya Itu regulator tadi ya Oke Disini ada Inverter MIG MMA Welding Mekanik MIG 270 Nah Kayak gini Tiga jaya ya Ini ada MIG MMA Jadi ini bisa Ngelas listrik Ngelas Iya Ngelas listrik Sama Ngelas CO ya brew Kalau gak salah Seperti itu ya Bisa CO Bisa listrik ya Terus disini ada Apa ini Poltase Kawat sih Kalau gue Biasa rasain Kecepatan kawat Terus ini Amper ya Yang Yang ini amper Kalau gak salah Jadi kodenya disini Ini disini Dan ini Tingkat leleh Biasanya ya Gak tau lah Pokoknya gitu aja Yang gue tau itu ya Tingkat leleh Kayak gitu ya Atau tingkat leleh Ini biasanya Pakai buat LAS MMA Oke Kebetulan Disini Gue gak dapet kawat Brew Kawatnya masih kosong ya Tapi Karena mesin ini Udah ada satu Di bengkel gue Jadi gue akan coba Malam ini juga ya Disini masih tertutup Masih segelan Dan gak tau nih Admin nih Bongkar-bongkar apaan Jangan-jangan rusak ini Barang baru mas Jangan rusak Ujung dah Nah ini Pemasangan kabel dulu ya Tapi tadi itu ada Itu ada ituannya dari mana Pak gue Itu ada tutupnya tuh Yang di plastik tuh Tutupnya yang di plastik Tutup ituan Kabel kesitu Nah disini ada Apa ya Namanya Buat naikin ya Buat ngidupin Dari sini ada Dua NCB disini ya Ini biasanya Yang disini itu Tutup ya brew Tutup ini ya Cuma belum kepasang Nah ini tutupnya nanti ya Nah kita tutup Nah Enggak ke atas tadi Nah gitu ya Digituin aja Klik gitu Oke Dan Kabelnya gak ada ya Kok kabelnya yang tadi Gak ada Waduh Waduh brew Kabelnya gak punya gue Beli belanja dulu Beli dulu kabelnya Kita hidupin malam ini juga Buat praktek Ke penonton semua Oke Buat semua Tukang kenal Pot Harga mesin Gak terlalu mahal Juga ya Dengan Tiga Jaya ini Bisa kalian tebus Dengan kocek Mungkin kisaran 6 ribuan 6 ribu 6 ribu lebih Apa berapa sih tadi 2 6 2 6 2 ya 6 2 Kayak gitu Dan Adanya barang Itu aja ya Di invoice tadi Ada 5 berapa gitu Beli dulu kabel Colokan Kabel putih Paling kisaran Tiga meteran Oke brew Kita belanja kabel dulu ya Sama colokannya Alhamdulillah Akhirnya Nyala juga ya brew Cuma Ini nunggu Besokannya lagi Gitu ya Jadi Ini udah Jam siang Jadi semalam Enggak kita hidupin Dikarenakan Gue ada Berapa Butuh Material lagi Diantaranya Kawat CO Juga kebetulan Stoknya lagi Habis ya Jadi ini ya Meteran Sudah gue Pakein Yang biasa aja Brew Karena yang kemarin Gue agak sedikit Nggak ngerti Terus Ini Gue Setel Segini dulu Ini bisa naik ya Yang ini buat di sebelah sini ya Tuh ya Naik Kayak gini brew Betulnya Ini buat Tahulah Aurup A ini ya Amper Tau Poltase Tau apa ya Kayak gini Kalau yang ini F ya Tapi ya Kalian mungkin Yang ngerti Yang paham Yang sekolah Mungkin bisa Pantau Apa ya Di Komentar Biar penonton Yang lain juga Bisa tau ya Brew Oke Jadi Ini udah Di hidupin Dan udah Terpasang Untuk Kawat CO nya Seperti ini Pakein 08 ya Gue pakein 08 Dari merek Ini baru dateng 2 Roll 1 Dan 2 Jadi Mereknya Aircetik Kayak gini 08 15 kg 08 mili Oke Jadi Apalagi ya Harga Kemarin Belum termasuk PPN ya Brew 5 sekian Belum termasuk PPN Dan Kalau udah Termasuk PPN 6.200 Seperti itu ya Oke Jadi Sekarang kita Coba Dites dulu ya Brew Dan ini Kabel masa Sudah terpasang Sama gue disini Dan Coba kita Dimasukin kesini aja Kalau gak Udah Nyantol Begini ya Jadi Kita coba dulu Disini ada Stang Model kayak gini Udah dirakit Dari sananya Kita tinggal Colok aja Tinggal Teken aja Begini ya Brew Oke Hasil Dikatakan Ya Boleh dikatakan Wah ini masih Setelannya Kawatnya terlalu cepet ya Terlalu Brew Disetting lagi Brew 1.90 Ini Gue Turunin dulu ya Di angka 98 Oke Di bawah 100 ya Hasilnya Seperti apa Kita simak Bareng-bareng Brew Mudah-mudahan Ini hasilnya Lebih baik ya Oke Hasil Tidak Berantakan Dan hasilnya Seperti ini Kayaknya Ini terlalu Apa ya Nah Kayak gini Brew Halus Tapi Nariknya Wajib cepet Ini ya Masih Butuh Penyesuaian Amper Dan Kawat Serta Apa ya Perjalanan Kawat Kecepatan Kawat Dan Ampernya Brew Kayak Mesti Dikecilin Dikit Disini Kalau Enggak Ini Digedein Mungkin Kalau Digedein Ini Tambah Bolong Atau Tambah Apa ya Ya Pokoknya Kayak gini Ini Udah Jadi Semua Jadi Kita Udah Siap Dan Kemarin Juga Posisinya Gak Begini Ya Brew Jadi Ini Mesin Gue Adain Di Bagian Pojok Semua Disana Ada WSME 200 Dan Ada Mesin TIG 200 Di bagian Bawah Rotator Dan CO 1 Terus Redbow Juga Pro WSME Black Ini 200 Juga Dan Ini Yang Lama Ya Brew Nah Ini Yang Settingan Sudah Ketemu Sama Anak Anak Operator Operator Kita Jadi Disini Bisa Dilihat 190 90 Kayak gini Ya Ini Mesin Yang Lama Gue Beli Tapi Mesin Ini Kayaknya Mesin Itu Agak Sedikit Tipenya Sedikit Berbeda Tapi Kalau Dilihat Sama Tapi Settingan Mungkin Yang Berbeda Apa Kita Belum Yang Terbiasa Ya Cargon CO Seperti Ini Dan Mesin Yang Lama Kebetulan Yang Di kolong Kolong Disini Ada Mesin CO Kemarin Satu Lagi Udah Gue Pindah Dan Ini Mejanya Juga Dibuntung Disini Kemarin Ada Mesin Argon Dan Disini Ada CO Dan Disini Ada Argon Dua Biji Sekarang Udah Karena Masanya Udah Tua Ya Bro Jadi Gue Udah Copot Copot In Semua Dan Ini Mesin Yang CO Yang Satunya Lagi Akan Gue Hidupin Di Bagian Sini Nah Ini Belum Gue Hidupin Tinggal Kita Udah Disiap Siapkan Di beberapa Inian Ini Mesinnya Mesin Gritek Nih Kalau Nggak Salah Gritek Jadi Kita Akan Hidupin Ini Dulu Oke Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Mudah Mudahan Kalian Selalu Berbahagia Dan Bisa Menyimak Baik Baik Buat Seluruh Tukang Kenalpot Selamat Berkarya Buat Kalian Penonton Semua Mudah Mudahan Bisa Apa Ya Bisa Tau Lah Keadaan Kita Disini Jadi Disini Di pojok Buah Ada Satu Disana Di bawah Sana Ada Dua Satu Dua Tiga Empat Yang Nggak Nyala Operatornya Lagi Libur Lima Dan Enam Tadi Yang Di belakang Jadi Gue Punya Mesin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Semuanya Yang Ada Disini Satu Dan Nanti Insyaallah Gue Ini Udah Ada Repeter Insyaallah Nanti Untuk Membantu Produksi Akan Satu Karya Anak Indonesia Punya Karya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang mau datang Silahkan ke Jalan Raden Patas Jeluduk Tangerang Atau Piawa Di 0815 1394 3798 Bye Bye